Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk gigam BSC 8.1 yaitu konfig Dainet sesuai dengan namanya ini adalah konfig Dainet atau konfig siang malam yang tentunya gigam ini cocok banget untuk foto-foto di semua kondisi ya baik untuk kondisi siang hari maupun malam hari seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya gigam BSC 8.1 terlebih dahulu ya buat kalian yang belum punya silahkan di download dulu kemudian di install ya untuk linknya cek di deskripsi dan untuk yang saya gunakan kali ini ini adalah gigam BSC 8.1 versi terbaru yaitu versi gv1y ya dan konfig ini bisa digunakan juga untuk gigam BSC versi sebelum ini untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfignya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu settingnya masuk ke menu setting untuk settingnya ada di sini ya seperti biasa temen-temen Hai selanjutnya ke menu konfig Hai lalu save kemudian save ini bertujuan untuk membuat folder ngc81101 underscore konfix yang ada di folder download ya nantinya kita akan taruh file konfignya di folder itu Hai Oke untuk selanjutnya silakan kalian download konfignya linknya cek di deskripsi ya Hai dan seperti biasa temen-temen di sini untuk konfignya nanti akan saya sertakan tiga format viewfinder ada jpeg yuv dan juga default atau level auto silakan disesuaikan dengan kamera dua api di HP kalian Hai di sini saya menggunakan yang yuv ya karena untuk level kamera dua api di HP saya level tiga saya gunakan yuv selanjutnya silakan dipindah ke penyimpanan internal Hai selanjutnya cari folder download Hai kemudian mdc81101 underscore config Hai lalu kita paste di sini Hai Oke untuk selanjutnya kita eksekusi ya kita lakukan restore konfignya buka lagi jikernya kemudian caranya tab dua kali di sini ya bisa di sini atau di sini tip-tip kita klik saja maka dia sudah terrestore ya teman-teman Oke dan untuk fitur yang pertama di sini ada auxlan ya atau lensa tambahan 1.0 ini untuk lensa utama kemudian 1.4 ini untuk lensa ultrawide dan 1.8 ini untuk lensa makro dan ini masing-masing handphone atau masing-masing device itu penamanya enggak sama ya teman-teman kebetulan saya menggunakan Redmi Note 10 tampilannya seperti ini 1.4 dan 1.8 mungkin kalau kalian pakai device lain di sini tampilannya bisa berbeda Oke kemudian untuk selanjutnya fitur-fiturnya di sini yang pertama ada net side atau mode malam yang tentunya sudah support astro fotografi ya untuk kastronya di sini ada off auto dan always on oke kemudian untuk selanjutnya di mode portrait seperti biasa untuk fitur-fiturnya enggak ada yang spesial ya ada face retouching atau mode cantik kemudian di mode kamera dia sudah support auto night side atau auto mode malam ketika di kondisi low light seperti ini contohnya maka secara otomatis dia akan pindah ke mode malam logonya akan berubah menjadi gambar bulan ya ini artinya dia sudah switch ke mode malam kemudian di mode video ada slow motion normal dan juga timelapse serta sudah support video stabilization ya di sini ada standard lock aktif dan cinematic kemudian di mode lainnya ada panorama yang mana photosphere dan juga playground nah khusus untuk playground ini tidak include ya temen-temen jadi kalian harus download dan install secara manual atau secara terpisah untuk linknya ada di deskripsi ya untuk link cara install playground di Google kamera Oke untuk selanjutnya langsung kita tes ya untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu oke masuk ke net side selanjutnya Astro photography on ya lalu awb of kita coba Hai di video ini diambil di Masjid Chengho Pandaan Jawa Timur ya teman-teman tempat yang sama ketika saya membuat konten Gcam Nikita 20 konfig Netscape ya beberapa hari yang lalu hai oke kita tunggu saja karena temennya nggak lama hanya sekitar setengah menit hai 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 oke masih proses HDR plus hai hai oke sudah selesai teman-teman coba kita lihat hasilnya seperti ini untuk warnanya pas ya tidak oversaturasi lebih kalem dibandingkan dengan ggm Nikita konfig Netscape yang kemarin ya ini lebih kalem lebih natural tidak terlalu oversaturasi kemudian untuk selanjutnya Hai saya akan tes untuk lensa ultrawide nya ya yang 1.4 untuk di handphone yang lain mungkin disini bukan 1.4 ya tapi ini menyesuaikan dengan handphone yang kalian pakai kebetulan untuk di handphone saya di Redmi Note 10 keterangannya 1.4 Oke untuk ultrawide dia lebih cepat ya teman-teman Hai jadi lebih cepat ketimbang menggunakan mode biasa dan hasilnya menurut saya lebih bagus ya lebih bagus menggunakan lensa ultrawide Hai namun ini tergantung device yang kalian pakai juga ya Hai jadi masing-masing device tentunya beda rasa Oke untuk selanjutnya saya akan mencoba auto net-side ya ini mode kamera biasa ketika di kondisi lowlight maka dia akan secara otomatis terus pindah ke mode malam contohnya seperti ini jadi logo saturnya berubah menjadi gambar bulan ya Hai Oke dan seperti ini hasilnya temen mantap Hai jernih minim noise ya kemudian warnanya pas tidak ada oversaturasi Hai dan ini di angle yang lain untuk ultrawide kemudian ini mode malam biasa di tempat yang sangat gelap ya Hai dan ini untuk astrofotografinya antara awb of dan awb on untuk awb on hasilnya lebih natural ya hasilnya lebih natural lebih pas untuk warnanya dan ini beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan mode malam kemudian ini foto-foto di siang hari seperti ini temen-temen Oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika kalian suka dengan video ini share ke temen-temen kalian ya dan jangan lupa di tekan tombol subscribe nya buat kalian yang belum subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh hai 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 hai